Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita pacatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam, tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan pada bulan ini. Di antara hal yang menunjukkan salah satu keistimewaan bulan Ramadan, bahwasannya ia merupakan tamu yang akung, tamu yang mulia, dan sebuah nikmat besar dari Allah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah datang pada kalian bulan yang penuh berdekah. Hadis riwayat Ahmad Hasan Begitu banyak keberkahan yang kita dapat, mulai dari meningkatnya amal ibadah kita, yang dimana sebelum bulan ini tidak kita lakukan. Seperti puasa Ramadan dan Selatan Rawih. Selain itu, ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Di antaranya, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, terhapusnya dosa, pembebasan dari neraka, dan berbagai keistimewaan-keistimewaan lainnya. Pada bulan Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk berkuasa. Sehingga Ramadan juga memiliki nama lain, yaitu Syahrul Syiam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkuasa. Sebagai wana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu ketakwa. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!